Akhirnya sampai di rumah. Tunggu, sayang. Apa kau lupa? Ada anak jahat di rumah kita. Oh iya, aku lupa. Itu lebih baik. Kita selamat sekarang. Kau melihatnya? Tidak, situasi aman. Diamlah, dia bisa mendengarmu. Aku berusaha sekuat mungkin. Sedikit lagi. Kuharap kita selamat masuk ke kamar. Abby, kau di mana? Kita berhasil kabur. Dia tidak ada di sini. Ingin sekali. Sudah kuduga. Mereka kena jebakanku. Yes. Kau tidak akan bisa bersantai saat bersama Abby. Aya, hati-hati. Jangan melukai diri dengan tehmu. Ibu, apa ibu suka kuenya? Ini tidak tertahan, kan? Sayang, sepertinya ini saatnya. Sementara nona Miss Daredevil tidur dengan damai di ranjangnya, orang tuanya melakukan tindakan yang ekstrim. Kami harap kau memaafkan kami. Sebaiknya pergilah dari sini. Siapa ini? Oh, mengemaskan sekali. Kau mencari rumah baru, sayang. Ayo bawa dia masuk. Tidak, tidak. Jangan pernah memikirkannya. Ini adalah tongkat favoritmu. Ini untukmu. Sekarang jadi milikmu. Wow, warna pink. Pranker tidak menyukai anggota keluarga barunya. Abby cepat beradaptasi dalam rumah barunya. Keripik dan kaleng kosong hanya permulaan. Hmm, aku suka keripik. Enak. Aku bisa makan keripik berjam-jam. Halo, sayang. Wow, sayang. Kau sedang apa di sini? Ini tidak bisa diterima. Ayo rapikan kamarmu cepat. Tidak. Tidak akan. Aku tidak mau. Apa? Berani sekali ya kau melawan orang dewasa. Sekarang kau sudah mengerti. Kau berurusan dengan orang yang salah. Benarkah? Ambil sapu dan bersihkan semua ini. Paksa aku. Kau pikir, ibu main-main? Jangan membuatku marah, ibu. Oh, dasar anak remaja. Hei, dia pergi ke mana? Ibu pikir aku tidak bisa melawan ibu. Oh-oh. Aku mengancam ibu dengan sengaja. Dari mana kau dapat senjata itu? Iya, baiklah. Biar ibu yang bersihkan. Sudut di sana juga ya. Itu kotor sekali. Oh, benarkah, sayang? Terima kasih ya. Kau bisa temukan gawai untuk semua orang di toko Aitru. Kenapa kau mengajak ayah ke sini? Kau kan sudah punya ponsel yang imun. Ayah, serius? Ups, ponselnya rusak. Oke. Lalu, apa yang kau lihat? Lihatlah produk baru kami. iPhone 20 Pro yang tahan banting. Tahan banting, kau bilang? Ini seperti tantangan. Ya, ayo kita coba. Bam, bam, bam. Ini aneh. Bagaimana dengan ini? Ayolah, hancurlah. Aku bicara padamu. Apa kau serius? Ini adalah kapal kakekku. Sudah cukup. Ayah, hentikan. Apa ayah yakin soal ini? Kau benar. Kita butuh pendekatan yang berbeda. Hah, rasakan tembakanku. Oh-oh, awas. Kurasa pengujiannya sudah berakhir. Tidak, belum selesai. Aku belum coba trikku. Astaga, terkadang kehidupan memang kejam. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin bisa? Eh, masih belum selesai. Selamat tinggal, sayangku. Wow, ledakan yang keren. Pasti tidak akan tersisa sedikitpun. Apa? Ponselnya masih utuh. Bagaimana? Apa kita beli? Baiklah, iya. Ayo, beli saja. Pak, berapa harga gawai tahan banting ini? Apa? Ini penipuan. Ya, itu benar. Ini perampokan. Berikan ponselnya. Kumohon, Pak. Singkirkan senjatanya. Ups, aku tidak sengaja. Maafkan aku, ayah. Apa kau tahu? Jangan pernah belanja lagi. Abby sedang patah hati. Tidaknya dia putus denganku. Siapa yang menyakitimu, sayang? Ayo, katakan. Kalian berdua keluar dari kamarku. Gadis itu sepertinya sedang sedih. Ya, harus tunggu di balik pintu. Aku tidak perlu siapapun. Gadis yang malang itu berpisah dengan pacarnya. Oh, ngomong-ngomong soal pacar. Sudah lama aku ingin menyampaikan padamu. Aku sangat menyukaimu. Pranker. Tangkap dia. Aku sudah lama menunggu ini. Dan kau harus terus menunggu. Kami punya tawaran bisnis untukmu. Ayo, lepaskan pakaianmu dan jangan bicara. Oke. Iya, dia kutubuku. Tapi itu baju baru. Sekarang kami akan menjadikanmu pria maco sejati. Ini dia. Ini jauh lebih baik. Ganti pakaianmu. Kau harus memenangkan hati putri kami. Kacamata akan membuatmu lebih keren. Ah, dia mengemaskan. Dan sekarang perhatikan ini. Pudin, ulangi itu. Bukan seperti itu. Lebih kencang. Pudin. Ya, kau sudah siap. Ayo cepat. Jangan sia-siakan waktu. Hidup benar-benar tidak adil. Jangan menangis, cantikku. Apa? Kau bicara padaku? Kau, iya, siapa lagi? Hei, jangan melambat. Ayo lanjutkan. Maukah berkencan denganku? Tentu. Dan anak-anak. Selamat tinggal. Pulanglah selama mungkin, ya. Iya, aku bahkan punya senjata aku sendiri. Ini, lihat. Wow, keren sekali. Boleh aku menembak? Tentu saja. Alaram, pelanggaran kriminal. Jangan bergerapa, turunkan senjatamu. Tapi ini bukan salahku. Iya, iya, katakan di pengadilan. Aku tidak akan menemukan cinta. Pasangan penjahat super punya misi penting. Merencanakan perampokan bank. Pertama, kita masuk lewat pintu, lalu lewati penjaga keamanan dan pasang jebakan di lobi. Orangku aku, ini kejahilan kecil. Ah, kau selalu mempersulit situasi saja. Kita memerlukan berangkas. Jangan berdebat, Hardy. Aku tahu yang terbaik. Sudah cukup. Kutukar senjatanya dengan mainan. Kejutan kecil dari putri kesayangan. Kita tidak ada waktu. Ayo, Hardy. Kalian mengerti? Ini sembilan. Aku siap. Masukkan uang ke tas. Atau kau dapat masalah. Apa kau bicara padaku? Ayo, sayang. Tunjukkan siapa bosnya. Panah, cangkir, hisap. Kalian berdua sangat konyol. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa terjadi? Aku akan menangkapmu. Tangkap granatnya. Oh, apa? Aku memang sedang lapar. Selalu seperti ini. Aku harus lakukan semuanya sendiri. Rasakan ini, anak nakal. Kau suka tongkatku? Ada balon? Sudah cukup. Aku buang. Pergi dari sini. Bawa mainan kalian. Pistol air. Sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Abby! Jangan lagi. Lu bisa mengacaukan rencana semuanya. Ada apa, sayang? Kau tidak apa-apa? Aku tidak enak badan. Ini aneh. Ini, minumlah. Bisa membantu. Bau sekali, tidak? Terima kasih. Terserah kau saja. Ayah segera kembali. Dingin sekali. Istirahatlah yang tenang, Abby. Menurut ayah, kau tidak bisa diselamatkan. Ayah, itu tidak lucu. Kau tidak punya selera humor, ya? Kita harus melakukan tindakan ekstrim. Halo, kami butuh dokter. Semua akan baik-baik saja. Atau tidak baik-baik saja. Apa? Suara apa itu? Itu polisi? Bagaimana mereka bisa ke sini? Tenanglah, keluarga ku. Ayah akan atasi. Angkat tangan. Ya ampun. Hei, apa-apaan ini? Oh, rupanya dokter. Ikuti aku. Baiklah, putriku sedang sakit. Periksa dia. Iya, Tuhan. Coba ku periksa. Apa yang kau bawa? Hah, benda ini lucu. Ini stetoskop. Aku sudah tahu. He he ciu. Ayo, dengarkan napasmu. Bernapaslah. Aduh! Hei, dokter. Bisa dengar aku? Berhentilah bermain-main. Kau ini sangat kaku. Kau hanya terkena flu. Akanku berikan obat, ya? Aduh! Hei, Tuhan. Hentikan sekarang juga. Obat itu menyenangkan. Sudah cukup. Anakmu harus istirahat. Baiklah. Semoga cepat sembuh, Nona. Terima kasih, dokter. Kau menyelamatkannya. Ehem. Kau melupakan sesuatu. Jangan main-main denganku. Hahaha. Lelucuan yang bagus. Nikmat di harimu, Tuhan. Hahaha. Itu bagus sekali, Ayah. He shiu.